Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang salih dan salihah semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan silap pertama ketuhanan yang maha esa Nah, anak-anak yang salih dan salihah, sekarang silakan tulis di kolom komentar Pengamalan silap pertama apa saja yang sudah anak-anak lakukan hari ini Hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan dan penolakan Serta membandingkan bilangan Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Bersama kita melafazkan Bismillahirrohmanirrohim Silakan disimak video ini sampai selesai ya Sofia, yuk kita bantu ibu menyapu lantai dan menyiram tanaman Siap ayah, mari kita bantu ibu Selesai membantu ibu, ayo kita jalan-jalan ayah Maaf Sofia, karena saat ini sedang pandemi covid-19 Jadi kita tidak bisa jauh-jauh jalan-jalannya Hanya di sekitar rumah saja ya Baiklah jika memang begitu ayah, kita di halaman rumah saja ya Sekarang kita kenali yuk Apa saja kalimat ajakan itu Berikut contohnya Silakan dimakan kuenya Kawan-kawan, ayo segera beri salam kepada guru Mari kita menyumbang untuk korban bencana Yuk kita salat doha Ayo kita menyapu halaman Ya, itu tadi adalah contoh untuk kalimat ajakan Ya, di sini ada silakan Kemudian ayo Mari Yuk Ayo Nah, beberapa kalimat ajakan Ada yang menggunakan kata Silakan, ayo, mari, yuk, ayo Terima kasih telah menonton Mari bantu bu Vika untuk membandingkan bilangan ini Yuk kita kenali tanda untuk membandingkan bilangan Kurang dari Lebih dari Sama dengan Ya Agar lebih mudah mengingatnya Untuk kurang dari Kita bisa menggunakan garis bantu Sehingga Lambangnya Bisa Seperti huruf K Yang artinya Kurang Begitu ya Agar lebih mudah mengingatnya Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal Ada Bilangan Ada angka 123 Titik-titik 224 Kita bandingkan 123 ini Lebih dari Kurang dari Atau sama dengan 224 Pertama Yaitu Kita lihat dari Angka ratusannya Angka ratusan Di sini Seratusan Sedangkan Ini Dua ratusan Seratusan Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Dua ratusan Iya Seratusan Lebih kecil ya Maka kita menggunakan Tanda Kurang dari Karena Seratusan Lebih kecil Atau kurang dari Dua ratusan Begitu Cukup lihat Satu angka Di depannya saja Kalau sudah berbeda Kemudian Angka selanjutnya 214 Titik-titik 153 Yuk kita bandingkan Kita lihat Angka yang pertama Dua ratusan Itu Lebih Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Seratusan Dua ratusan Lebih Dari Seratusan Maka Tanda yang digunakan Yaitu Lebih dari 520 Titik-titik 520 Angkanya sama ya Ketiga angkanya sama Ini lima ratusan Lima ratusan Kemudian kita lihat Angka kedua Belum tentu sama dengan ya Kita lihat tuh Angka keduanya Dua ratusan Dua ratusan Ternyata sama Ini satuannya Nol Maka ini Angkanya sama Maka kita tulis Sama Dengan Begitu ya Contoh selanjutnya 223 Dengan 504 Dua ratusan Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Lima ratusan Iya Dua ratusan Lebih kecil ya Maka Dua ratusan Lebih Kurang dari Lima ratusan Maka tanda yang digunakan Kurang dari Kemudian 314 Titik-titik Titik-titik 353 Kita lihat Angka yang pertama Angka ratusannya 300 Yang ini 300 juga Sama ya Sama-sama 300 Belum tentu sama dengan Kita lihat dulu Angka puluhannya Puluhannya Sebentar Puluhannya Satu Ya ini Lima Satu Lebih besar atau Lebih kecil dari Lima Kurang dari atau Lebih dari Lima Satu Kurang dari Lima Maka kita Menggunakan Tanda Kurang Dari Begitu ya Nah Lagi Contoh berikutnya 431 Di Titik-titik 430 Kita lihat Angka ratusannya 400 Dengan 400 Sama Kemudian Kita lihat Angka puluhannya Tiga puluhan Dengan Tiga puluhan Dengan Tiga puluhan Wah ternyata Sama Kemudian kita lihat Angka satuannya Satu Dengan Nol Satu Lebih besar Atau kurang dari Nol Iya Satu Lebih Besar ya Berarti dia Lebih Lebih dari Insya Allah Bisa dipahami ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Pembelajaran hari ini Cukup sampai disini Silahkan Anak-anak Jika ada Belum dipahami Anak-anak Boleh bertanya langsung Kepada Bu Guru Bu Fika Minta maaf Bila ada salah-salah Kata Kepada Allah Bu Fika Mohon ampun Astagfirullah Halazim Bu Fika Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa